Hai guys, welcome back to another episode of Rumah Belajar 100 It's me, Buny Falo, dari tim Kursus Bahasa Inggris RBA 100 And today, I'm gonna teach you a simple skill that I believe will come in handy in your conversation But before getting into that, I'd like you, I'd like to invite you to subscribe to our channel Aku minta teman-teman untuk subscribe ke channel kita, Kursus Bahasa Inggris RBA 100 And press the bell icon, dan juga nyalakan loncengnya, dan juga like halaman Facebook kita Dan sekali lagi, nyalakan loncengnya, dan sekarang, let's get right into it, guys See those little black boxes? They're called telephones I'm gonna let you on a little secret about these telephones They're not gonna dial themselves, okay? See those little black boxes? They're called telephones I'm gonna let you on a little secret about these telephones They're not gonna dial themselves, okay? Hai guys, welcome, selamat datang di bagian pembahasan dalam video kita kali ini Dan langsung saja mari kita mulai ya Nah, kabar pembaharannya bagi anda hari ini bahwa Hari ini kita hanya akan bahas satu kalimat yang di depan anda Akan tetapi sangat syarat dengan pengetahuan Nah, mulai dengan pelafalan Bagaimana cara anda melafalkan kata ini? Caranya adalah There Sekali lagi There Kayak gitu, jadi dia lidah agak keluar sedikit dan bunyinya itu kayak Z There Jadi kalian gak usah terlalu pikir yang rumit-rumit Meskipun ini, cara Kalau dia tertulis hanya kayak gini doang Cara bacanya adalah They Itu meskipun E Tapi kalau dia udah digabungkan dengan R Seperti yang ada tertulis di depan yang aku lingkarin itu Itu dia tidak punya bunyi E lagi Tapi bunyi E doangnya There There They're not gonna dial Nah, cara anda lafalkan ini adalah seperti ini Ya, aku tunjukkan sebentar Nah, kayak gini Dial Alright, sekali lagi Dial Nah, kalau kita mau lafalkan dengan lebih lancar adalah Dial Sekali lagi Dial Bahkan kadang ini kayak Dial Kayak berubah menjadi A yang halus Gak menjadi masalah ya Seperti tadi si Abang Leo katakan Jadi, sekali lagi Dial Dial Apa artinya? Nanti kita akan bahas Nah, yang terakhir ini adalah Themselves Alright, sekali lagi kita lebih tekankan di bagian akhirnya Themselves Sekali lagi Themselves Jadi, kita lebih tekankan di sini ya Self Jadi, makanya kayak Suaranya lebih ditekankan di situ ya Nah, selengkapnya Ini artinya diri mereka Jadi, selengkapnya adalah They're not gonna dial Themselves Sekali lagi They're not gonna dial Themselves Alright They're not gonna dial Themselves Kayak gitu ya Jadi, you know Melody dalam berbahasa Inggris Ini dia lebih tekankan kayak ini Karena dia mau tekankan bahwa mereka Tidak akan ya Dia mau mengatakan Tidak itu Lebih ditekankan Jadi, dia Coba kalian putar kembali videonya Dia akan lebih tekankan di not Ya They're not gonna dial Themselves Right Kayak gitu Artinya mereka tidak akan menelpon Diri mereka sendiri Ini dia ngomong tentang Telepon-telepon Yang ada di kantornya Bahwa Kalau tanpa kalian Para pekerjaku yang hebat Telepon ini Hanyalah sesuatu yang tidak berguna Mereka tidak akan telpon Klien-klien kita sendiri Tanpa anda Jadi, andalah yang menjadi Apa ya Prajurit utama Menjadi general utama Untuk bisa menghubungi klien-klien kita Supaya kita Produk kita dibeli Kira-kira seperti itu Ya Jadi, they're not gonna dial themselves Nah, kita akan bahas pertama Mengenai kata yang ini Bagaimana cara anda melafalkannya Sekali lagi Caranya adalah Dial Sekali lagi Dial Jadi, dial Dial Apa arti dari kata ini Ini artinya Menelpon Sebenarnya ada banyak sekali arti Untuk kata ini Makanya kenapa aku Pisahkan dengan pelajaran yang lain Supaya tidak membingungkan Salah satu artinya adalah Menelpon ya Kata dial ini Sebenarnya sesuai perkembangan zaman Lebih dialamatkan kepada Telepon-telepon masa dulu ya Karena dulu itu kan Biasanya ditekan Baru dia telpon Atau diputer ya Diputer untuk dapatkan Nomornya Atau untuk mengisi nomornya itu Dengan cara diputer Kalau anda kelahiran Ya, apalagi Dua ribuan ke atas Pasti tidak tahu banyak Jadi harus cari di google Bagaimana bentuk telpon dulu Nah, itu Supaya kalian Punya pengetahuan lebih Atau kecuali Anda menonton Film-film orang dulu Kayak saya juga Tahu karena Menonton film-film orang dulu Karena kita Kelahiran 90-an Kita tidak terlalu Akrab dengan Hal-hal seperti Telepon-telepon dulu ya Nah, untuk itu Kalian memang Saya minta untuk Kalau mau Cari tahu lebih Silahkan cari di sana Akan tetapi kata dial ini Kemudian di You know Sesuai perkembangan Jangan man Dia lebih ke Artinya menelpon ya Telepon Jadi, kalau saya menelpon siapa Aku bisa juga pakai kata dial Sebenarnya lebih ke Menginput nomor-nomor Yang akan saya pakai Untuk telpon For example Contoh ya Dial 0 For the switchboard Sekali lagi Dial 0 For the switchboard Artinya bahwa Tekan 0 Untuk Ini lebih kayak pengalihan Biasanya kan Kalau kita telpon ke kantor Dia bilang Tekan 9 Untuk Berhubungan dengan Operator ini Tekan 2 Untuk berhubungan dengan Operator Nah, itu yang dimaksud Dengan yang ini Kata dial ini ya Dial 0 For the switchboard Sekali lagi Dial 0 For the switchboard Next He dialed their number His heart thumping Nah, ini artinya Dia You know Kayak menelpon nomornya Dan hatinya itu Berdebar-debar Jantungnya berdebar-debar Nah, ini sebenarnya Artinya berdebar-debar ya His heart thumping Cara Anda lafalkannya adalah Thump Thump Jadi, thumping Alright Itu artinya berdebar Berdetak-detak gitu ya Hatinya berdetak Mungkin karena Dia suka cewek tersebut Jadi, kayak senang banget Atau Mungkin karena takut Dan sampai itu adalah Dosen yang paling membunuh Jadi, kayak gitu ya Next There is no response When I dial the number Artinya bahwa Tidak ada balasan Atau tidak ada jawaban Ketika saya telpon nomornya Atau nomor tersebut ya Jadi, ini sebenarnya Berhubungan dengan telpon Nah, selain itu Arti lain dari dial itu adalah You know Kalau kalian bisa lihat Bawa mobil Kalian lihat speedometer Di depan yang biasa tertulis Berapa kecepatannya itu Atau bawa motor Di depannya itu Ada speedometer Kalian juga bisa sebutin Dengan kata yang sama Yaitu dial Right Sekali lagi Anda bisa sebutin juga Dengan dial Ya Yang di depan Anda itu Jadi, sekali lagi Speedometer yang ada Kecepatannya Entah kecepatan mobil Motor Atau apa saja Anda bisa pakai kata Dial Nah, disini aku tulis bahwa Can you read what it says On the dial Sekali lagi Can you read what it says On the dial Artinya bahwa Bisakah kamu baca Apa yang dikatakan Di speedometernya Atau apa yang tertulis Di speedometer tersebut Kira-kira berapa Kecepatannya Arti lain dari kata yang disini Dia minta kamu Membacakan Kecepatannya All right Jadi dial Itu bisa juga Speedometer yang ada Di depan mobil Yang membuat informasi Tentang kecepatan mobil Anda Atau di motor Yang membuat kecepatan Motor Anda All right Next Nah, selain memiliki Arti yang berarti Yang lebih merujuk Pada speedometer Yang mana membuat Kecepatan tersebut Ini juga bisa dipakai Untuk jam tangannya Jadi biasanya kan Jam tangan Anggap saja jam tangannya Berbentuk bulat Nah, ini biasanya Yang dilingkarkan ke Tangan kita ya Nah, ini kan Menyangkut informasi Waktu Selengkapnya Dan ini jarum jamnya Dan selebihnya Nah, semua yang di dalam Pelingkiran itulah Yang dinamakan Dengan dial Informasi yang memuat Tentang waktu Informasi yang memuat Tentang kecepatan Itulah yang dinamakan Dengan dial Sekali lagi Itu semua Memiliki arti Yaitu dial Makanya di dalam Contoh kelima disini Aku tulis bahwa The dial of his watch Had a picture Of his girlfriend Nah, disini Anda bisa Pilih pakai of Atau pakai on Juga gak menjadi masalah ya Nah, ini artinya Bahwa Kemungkinan besar Jadi, di dalam Sini Ada gambar Pacarnya ya Yang dimaksud Itu berarti bahwa Yang ini ada kan Angka-angkanya Nah, mungkin di dalam sini Ada gambar Ceweknya Makanya dibilang The dial of his watch Had a picture Of his girlfriend Artinya Di dalamnya itu Ada gambar Ceweknya ya Dengan sendiri Para sahabat Sekarang harus Sudah tahu bahwa Selain merujuk pada Speedometer Yang mengandung Informasi tentang Kecepatan motor Atau mobil Dial juga bisa berarti You know Hal-hal seperti ini Semacam speedometer Untuk jam tangan Yang mengandung Informasi tentang Waktu ya Memberitahukan Anda Kapan jamnya Atau kapan Waktunya Next Nah, selain memiliki Arti yang merujuk Pada speedometer Yang mengandung Informasi tentang Kecepatan Ataupun jam tangan Yang mengandung Informasi tentang Waktu Dial juga bisa Berarti You know Ini biasanya Digunakan di radio Biasanya kita Muter sesuatu Di situ Untuk mencari Frekuensi Atau untuk Mencari musik Atau mencari Stasiun Nah, kita putar yang itu Itu juga kita Sebutin dengan Dial Jadi, selain untuk Jam tangan Ataupun speedometer Yang kalian putar Untuk mencari Lagu di radio Itu Disebut juga Dengan Dial Jadi, harus mulai Terbiasa dengan Hal tersebut Makanya disini Aku tulis bahwa You turn This dial To find A different Radio Station Jadi, anda putar Dial ini Namanya dial Untuk mencari Stasiun radio Yang lain Misalkan anda Mau cari musik Mencari Berita Silahkan putar Dialnya Atau disini Aku tulis bahwa Turn the dial Of the radio And get some music Nah, artinya bahwa Putar Dialnya Supaya bisa dapat Musik Atau Putar dial Dari radio Tersebut Dan Mainkan Musik Musik Ya Mainkan beberapa Musik Kayak gitu Itulah yang dimaksud Jadi, selain sekarang Anda udah tahu bahwa Dial selain digunakan Untuk menelpon Anda juga gunakan Untuk speedometer Dari mobil Atau motor Jadi, ada informasi Kecepatannya disitu Atau speednya disitu Atau juga Jam tangan Yang dipakai Untuk memberikan anda Informasi tentang Waktu Ataupun radio Yang anda putar Biasanya kan Kalau di atas mobil Kalian mau putar radio Nah, itulah Yang kalian putar-putar Itu namanya Dial Dan aku harap Teman-teman mengerti Nah, yang terakhir ini Adalah sebuah skill Yang penting sekali Saya sering ditanya Kapan kita menggunakan Do it yourself Dengan do it by yourself Nah, ini kan tadi Kita disini Si Abang Leo Tadi ngomong tentang Themselves Nah, itu ada hubungannya disini Apa perbedaannya Nah, do it yourself Itu artinya Tanpa bantuan orang lain Terutama orang-orang yang Profesional Atau orang-orang yang Memiliki skill Atau yang berpengalaman Yang biasanya kita bayarinya Jadi, nanti aku kasih contoh Supaya kalian makin paham Makanya disini Aku tulis bahwa Without the aid of professionals The skills Atau The experience Sedangkan beda sedikit Dengan Do it by yourself Nah, ini ada kata By-nya ya Itu artinya melakukannya Sendiri Alone Artinya tanpa bantuan Siapapun Alright Nanti aku akan kasih contohnya Supaya kalian makin paham Nah, disini aku udah kasih contohnya I can paint the door Myself Apa artinya itu Itu artinya Aku bisa kerjakan ini Tanpa membayar orang lain Nah, ini sebenarnya Makanya kalau Myself Yourself Ini sebenarnya Lebih merujuk pada Kayak Bayaran ya Atau Bisnis Jadi, ada duitnya Sedangkan Kalau ini I can paint the door By myself Ini artinya Saya seorang diri Dia lebih merujuk pada Kayak Fisik saya Satu orang ya Sedangkan ini Dia lebih merujuk pada Bisnisnya Jadi, aku bisa kerjakan Tanpa membayar Kayak gitu ya I can paint the door myself Aku gak harus Membayar Sebuah perusahaan Untuk datang Ngecet Pintu rumah saya Atau Aku gak harus Membayar seseorang Untuk melakukan ini Untuk saya Gak perlu Itulah Myself Yourself aja Tapi kalau By myself Atau By yourself Itu berarti Seorang diri Lebih merujuk pada Fisiknya Yaitu Dia seorang diri Jadi, teman-teman Udah mengerti ya Atau misalkan ini I fix the car Myself Itu artinya Saya mengerjakan Itu sendiri Tanpa membayar Orang lain Atau tanpa Memanggil Sebuah perusahaan Untuk memperbaiki Mobil saya Atau tanpa Seorang montir Yang profesional Yang mana Saya harus Keluarkan duit Itu Yang myself Tetapi kalau By myself Itu artinya Misalkan Contoh kali I fix the car By myself Sekali lagi I fix the car By myself Itu artinya Saya Memperbaiki Mobilku Atau mobil tersebut Seorang diri Tidak ada orang kedua Tidak ada orang ketiga Tidak ada orang keempat Saya sendiri Jadi kalian Saya yakin teman-teman Udah paham banget Karena saya udah tegankan Kayak Sampai keringat-keringat Dan kayak gitu ya Jadi yang satunya Kalau myself Yourself Atau Seperti yang di bawah sini Himself Herself Itself Oneself Yourselves Ourselves Atau Themselves Hanya Hanya tanpa By Itu Itu lebih merujuk Pada Ada duitnya Atau tidak Bayarannya Atau tidak Bisnis Atau tidak Sedangkan Kalau kata By Lebih merujuk Kayak fisiknya Satu orang Mereka sendiri Atau apa sendiri Misalkan Kalau By myself Itu artinya Saya seorang diri By yourself Artinya Anda seorang diri By himself Artinya Dia seorang diri By herself Artinya Dia Perempuan Seorang diri By self Artinya Dia Entah binatang Atau apa Seorang diri By oneself Juga sama By yourself Nah ini Sudah plural Artinya By Oleh kalian sendiri Kalian entah Beberapa orang sendiri Tidak ada orang lain Masuk Jadi misalkan Dua orangnya Dua orang sendiri Tidak ada Orang dari luar sini Masuk ke dalamnya Itu namanya By yourself Jadi Mereka berdua sendiri Atau By ourselves Itu artinya Kami sendiri Tidak ada mereka yang masuk Kami sendiri Jadi Tidak ada pihak lain Atau By themselves Berarti mereka sendiri Tanpa ada pihak lain yang masuk Jadi saya yakin Teman-teman Mengerjai Jadi Itu artinya Sendiri Alright Dan aku harap Teman-teman mulai mengerti Pelajaran kita hari ini Nah ini hanya Tambahan saja Ya Pernah ada Lirik lagu seperti ini All by myself Kayaknya yang lagu All by myself Ya itu Itu lagunya ya Atau saya lupa Tapi ini karena Aku Kemarin Cek-cek Dan Ini adalah Salah satu Lirik lagu yang Saya gak Buka lagunya Tapi ini adalah Lirik lagunya Karena saya mau Mengkombinasikan semua Kadang itu kayak All by myself I don't wanna be Nah Itu artinya Aku mau Ini All by myself Itu artinya Aku sendiri Aku tidak mau sendiri I don't wanna be I don't wanna be All by myself Aku gak mau Sendirian Alright Saya harap teman-teman Udah mulai koneksi Sama seperti yang ini Ya Sama seperti ini Aku gak mau sendiri I don't wanna be All by myself Aku gak mau Sendirian Aku mau punya pasangan Entah Dua, tiga, empat Yang paling penting Dia gak mau menyendiri Nah kalau disini Agak sedikit berbeda ya Ini hanya tambahan saja You yourself Told him to come Artinya Kamu sendiri yang beritahu Dia untuk datang Kamu sendiri itu loh Nah kayak gitu Jadi ini Ini tidak ada hubungannya Dengan kayak yang Bisnis-bisnis tersebut ya Ini hanya Nanti ke depannya Akan kita bahas Mengenai yang ini Khusus Karena banyak sekali Ilmunya disana Alright Jadi sekali lagi Saya akan teman-teman Udah Tahu perbedaan Antara do it yourself And do it by yourself Jadi do it yourself Fiturnya Anda kerjakan sendiri Tanpa bayaran Tanpa duit keluar Untuk bayar orang-orang Seperti ini Seperti ini Atau seperti ini Sedangkan Buy yourself Artinya Satu orang saja Atau satu pihak doang Alright So I hope you understand Today's lesson Aku harap teman-teman mengerti Tadi kita udah belajar Tentang dial Dial itu bisa telpon Bisa juga Speedometer mobil motor Ataupun jam tangan Ataupun Yang kalian puter-puter Untuk radio Dan lain-lain Sedangkan do it yourself Do it by yourself Kita udah pelajari Terima kasih udah nonton Dan jangan lupa untuk subscribe Ke halaman youtube kita Karena ini adalah youtube terbaik Untuk meningkatkan Kemampuan basing di sana Banyak sekali pelajaran menarik Yang bisa jadi kalian belum tonton Wajib anda tonton Dan jangan lupa untuk Nyalakan loncengnya Klik di bawah sini Untuk nyalakan loncengnya Dan di facebook Juga jangan lupa untuk like Halaman facebook kita Dan juga nyalakan loncengnya Press the bell icon Supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi Kalau kita publish video-video menarik lainnya Dan juga untuk teman-teman sekalian Yang ingin mendapatkan mentoring Langsung dari para tutor kita Anda bisa menghubungi nomor WA Salah satu admin kami Yaitu sebentar aku Tuliskan 0813 Sebentar Come on, come on Alright So Alright So here it is 0813 8719 8968 Alright Jadi 0813 8719 8968 Silahkan hubungi nomor WA Yang minta promo Ataupun informasi lainnya Termasuk salah satu program kita Yang mana ada 85% diskon Yang mana Anda hanya bayar 150 ribu rupiah Untuk dapatkan lifetime access Jadi akses seumur hidup Itu semuanya 85% off guys Jadi Anda hanya bayar 150 ribu rupiah Untuk bisa akses seumur hidup Nah ke depannya kita akan Ada kan berbagai macam program Yang akan semakin membantu Anda Untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda Secara cepat Dan bisa cepat lancar Ngomong bahasa Inggris Dan silahkan lanjutkan video ini Seharap pelajaran kali ini bermanfaat Good luck guys See those little black boxes They're called telephones I'm gonna let you on a little secret About these telephones They're not gonna dial themselves Okay See those little black boxes They're called telephones I'm gonna let you on a little secret About these telephones They're not gonna dial themselves Okay